BAS DJ Peteng Bahas tentang peras Ini adalah perasnya Mr. Hermawan Gudanggaram Aceh Kerapas Routrous Tipikal Porti Ya Lihat sini Saya mau bikin judul ini Modifikasi kerapas pada fish air Tetapi sebelumnya Saya bilang Saya mohon dengan sangat Jangan ikuti kami Jangan ikuti saya Saya ini cuma lagi pamer Bahwa saya sedang bikin keras Terus Masalah titiknya di mana Jangan Jangan ditanyakan Karena saya khawatir Untuk Jadi contoh Kalian ingin riset sendiri di rumah Bukannya gak boleh Boleh Cuma nanti kalau kalian coba Dan motornya geter Jangan selain saya Kemarin ada yang kayak gitu Saya gak tahu apa-apa Ujung-ujung Dia WA Ngomong Mas kok saya coba gak jadi ya Mas Saya gak nyuruh nyoba kok Iya lah Saya gak nyuruh kamu bikin Saya cuma ngasih tahu Saya lagi bikin keras Ternyata dia Ikut-ikut Ini kopinya yang ganggu Balak seruput dulu Oke Saya ditemani oleh Pegawai Puril Coba taksyut ya Next Lanjut Oke Tadi sampai mana ya Sampai jangan diru Ikut-ikutin Ini ya Sebuah krekas itu punya Settingan sendiri-sendiri Kalau masih dari pabrik Standar pabrik Nyo Mungkin Lu nyutur kunci ya Dapatnya sih Tiba-tiba Tiba-tiba Wah gila Mas Hermawan Sangat Apa ya Iper ya Telaten Telaten Bisa krekas bisa kayak baru Begini warnanya guys Kekas bekas nih Ini Ada pertanyaan apa Ngomong tentang krekas ini Kamu kan sering baca komen-komen orang yang pada Tanya tentang krekas itu Kayak apa sih Kamu Wakilkanlah mereka mau tanya apa Wakilin Teruslah berkreasi Sebenarnya gini Kekas itu Kok ngomong ada Seru-seru Oh iya Sebenarnya gini guys Aku mau nanya sama pak Pak itu sebenarnya Krekas dimodif-modif kayak gitu Buat apa sih Jangan Kekas standar pabrik Terusak Ini ya Betul-betul Saya juga mau tanya itu Kenapa sih krekasnya harus dimodifin kalian tuh Bukannya saat motor penceng itu adalah Apinya gede Bukan pakarnya ada Cokinya berani Di saat itu kan gak ada Kenapa harus dibikin Iya juga ya Ngapain harus dibikinin kayak gitu Oke Sekarang gini sini Ini Saya Saya kasih tau ya Bagaimana saya Kalau bikin krekas Ini dilihat Ini big pen Ya Ini Lebih tinggi Daripada yang ini Ini suka Yang lebih tinggi Itu Pasti Berhadapan Iya Kayaknya Masanya Berarti ini Hadapannya sama itu Ini lebih rendah Betul Kira-kira ini Kalau tak bagi Tak iris krekasnya Bagi dua Iya Berat sebelah sini Apa berat sebelah sini Berat sebelah kiri Ini apa ini Ya tak tunjuk aja ya Sebelah Sini Sama ini Ya Ada yang modif Ini dibagi dua Seolah-olah Terus di modif Sini ditambah timbel Coba dibelah Berat mana Kalau beratnya masih sama Berat sini Berat sini Ya terus modif apa Iya ya Terus Tujuannya modif apa Maksudnya gimana om Beratnya disini ditambah berat Disini nih Atau disini yang ditambah berat Coba Dari pabriknya kayak gini loh Iya Kalau kalian modifnya Terus disamain kayak gini Motornya Enggak karu-karuan loh Hmm Orang sembarangan ke Iya Eh Terus gimana prinsipnya Ya tetap seperti ini Beratnya tetap berat Di sebelah Sebelah lebih ringan Hmm Kalian kalau mau modif Ya tetap nanti Misal disini beratnya 100 Yang ini Yang ini 75 Hmm Nanti mau dimodif Hmm Berarti kan 3 banding 4 tuh tadi Hmm Ya kamu bikin 4 banding 5 Gitu misalnya Oh biar Biar sesuai standarnya lagi Nah Ya itu prinsip dasarnya Tetapi Di mana titiknya Itu yang susah Nah iya itu kok pak Prinsipnya itu Kalau krekas dari selama ini Saya bikin video krekas Banyak yang tanya Banyak yang pusing Bukannya saya gak mau ngajarin Aku takut ini krekas mahal Hmm Kalau ini kalian buat praktek rusak Dan kalian memang niat belajar Gak masalah Hmm Ya Ya Ini kalau kalian krekasnya Cuman satu Terus kalian praktek Salah Terus kalian marah-marah Atau komplain Saya juga gak nyuruh kalian bikin Minggu Saya cuman ngasih tau Kalau mau dipakai Iya sana Enggak ya Syukur Hmm Kalau mau dipakai Iya sana Saya selalu bilang Belum tentu pas loh Yakin mau pakai Maksud tu lah Maksud Maksud Oke itu tadi logikanya Sekarang Sekarang Saya mau bikin Garisnya Hmm Garis apa itu Sini Di garis Buat apa sih pak Biar keliatan Hmm Kita cek dulu Krekas punya Mas Birmawan itu Senter Atau tiga Ya Senter lah Saya gak pakai Dial Gak ngapa Bincang Biket Ton Di garis Kayak apa sih Ini sih Tuh Garis tuh Kok di garis Buat apa pak Biar imbang kah Ya Biar laporan Lurus Bro Oh Pukulin Belum tau aku apa Jul Kenalan Nama saya Marsha Jul Oh yaudah Rumahnya gimana Kamu mas Oh iya iya Besok aku mau Main kesitulah Hei Oke Udah punya garisnya ya Kelihatan gak Hei Kelihatan gak Oke keliatan ya Tuh Siap Lagi Nah ini Menentukan titik Ini yang susah Gak dising Anu Gak dising Gak disepandang Butuh Kemahaman yang Sangat Gimana ya Tersetok Lanjut Oke Oke Saya gak nyuruh Sediakan Ini Berarti saya Saya nyuruh Ini kan Saya gak nyuruh Oke temen Mau garis 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 Sengaja saya pakai bol Sepidol yang susah Dilihat Biar yang lihat Cuman kamu Biar Biar fokus pak Temen-temen Biar fokus Tapi jangan ditiru Itu cara-caranya Kayak gitu Jangan ditiru Emang kenapa Kalau niru Ya gak apa-apa sih Takutnya kan Jadi gimana Kayaknya Tadi dibahas Emang gak boleh 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 Bebas lah Terserah Terserah Kalian lah Mau niru apa Enggak Terserah Menang 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 Ini yang Lebih Jelas Terserah 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 Untuk motor Mas Hermawan Gudang Garam Dari Aceh Ini katanya Saya lagi Dikirimin Sponsor Ini Tapi Belum Tahu Aduh Sponsor 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 selamat menikmati oh iya ukuran ini kesini 2,5 ya ya pok ada yang pengen nyontek loh kalau nggak kenceng ketanggung sendiri kalau nanya terjawab tuh 2,5 oke ini aja udah titik kalian tahu 2,5 kalian tahu ya bornya 16 mili kalian tahu terus kenapa begitu nah itu yang saya susah jelasin saya nggak bisa jelasin ya ini ini riset saya belajar saya bertahun-tahun saya pernah coba disitu 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 nggak enak disitu nggak enak disitu busap gitu ini untuk karakter yang akan saya buat ini yang paling cocok berarti Pak Bawor itu riset titiknya disitu karena sesuai dengan portingannya Pak Bawor ya pengalaman pengalaman ya kalau misalnya ada portingan orang gitu ya terus saya suruh bikin krekasnya kan saya nggak buat tapi saya harus tahu makanya kayak apa lubangnya saya tahu itu karakternya kayak apa berdasarkan lubangnya kalau saya akan bikin krekas yang pas untuk itu berarti ya ya ada pertanyaan oh halo saya mau mengejukan pertanyaannya gini ada yang bahas tentang geser torsi tetapi kok nggak muncul ya videonya ya coba mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Bawor geser torsi itu apa sih geser torsi sih oke sebenarnya begini yang disebut geser torsi itu adalah istilah umum yang saya lakukan pun sebenarnya ya geser torsi cuman caranya seperti ini sini perhatikan yang kemarin waktu itu saya bahas di video saya yang krekas 125 sitku ya dia posisi big pen digeser iya sekarang yang tadi saya jelaskan ini dibagi dua jadi titik tengahnya lingkaran big pen dibagi dua berdasar apa sejajar dengan titik tengah as nah jadi satu kan ini titik-titik garis red bagi dua berat mana disini kan kalau big pen ini saya geser set misal ini lubang ini saya geser kan ini lulusnya disini karena lubang sana bergeser kan pasti begitu belahnya pun akan berbeda kan hasil belahannya berat mana gitu loh nah kalau misalnya geser kesana berat sini nah gitu loh sama aja oke ini yang saya lakukan tidak merubah posisi big pen tetapi saya merubah bubut misal krekas ini kan begini nah ini berarti kan yang berat sebelah sini dia kan akan cenderung kesana iya pasti ini akan cenderung kesana krekas ini lebih berat oke yang saya rubah adalah misal saya beratkan lagi di sebelah sini yang tadinya jam jam segini atau sudut segitu dia pasti akan lebih turun lagi krekas ini lebih berat gitu intinya itu seperti itu terus betul itu sudah terjawab mas oke yang dimaksud geser torsi ya itu seperti itu geser torsi macam-macam ngerti beda dengan geser balancer oh beda beda tidak balancer nanti kan ini digeser jadi lebih berat kesana misalnya kan pasti jadi berubah oh tidak kenapa contohnya ya misal titik ini tidak ada tiga ini tidak ada satu dua tiga ini tidak ada hanya titik ini doang ya geter AC sekarang sekarang cuma tiga titik doang ini atau satu doang ya tidak geser torsi ini torsinya tetap cuma mungkin lebih besar besarnya seberapa itu yang saya susah menjelaskan kalian harus pakai diameter berapa jangan disamain karena di krekas berbeda sedikit saja contohnya di magnet kalian berapa mili bobot magnet berapa gram sih paling-paling itu aja ngaruh banget ya ya ngaruh banget apalagi di krekas oke ini belum rapet ya khusus untuk mas Hermawan dari Aceh ini besok akan saya tempel ini biar rapet biar krekasnya terkesan lebih gede pesannya terkesannya padahal ini ada maksud dan tujuannya sendiri sekarang kalian lihat ini perbedaan antara yang ini permukaan ini dan permukaan ini kan tipis sekali iya ya kan kalau saya tambahin material las di situ berapa gram sih ada 10 gram kira-kira 10 gram mungkin kalau 2 mungkin ada ya ya mungkin mungkin ada ya mungkin 10 gram juga paling-paling nggak ada cuma sekitar 6 gram 7 gram itu aja dilakukan hanya dapat gram sedikit aja dilakukan modalnya banyak kawat las habis berapa ngelas habis berapa belum nanti disini ditempel ditempel dicor di apa pahan om begitu doang sekian ratus misalnya gitu yaudah coba dibuat sendiri siapa tahu lebih murah maksudnya murah disini memang harga timah itu murah harga ngelas paling berapa sih kalian sudah memperhitungkan harga gagalnya belum kalau ini gagal keter berapa keras iya sih reputasi pak ya oke oke sekarang kita kur dulu ini tak skip dulu ya pak balik lagi guys ini proses pengeburan peras ya ini lupak motor loh kok duduk pak bawur apa ya pak bawur di belakang tuh guys aduh lupak bawur kecapean guys jadi digantiin sama julia tapi tetap dipanti pantau supervisor ya pak saya temen jul ngebur tenang baik berdoa banter banter ya jul banter ya bu ya jul di deco racing itu mewajibkan semua kru bisa bisa segalanya maksud oke biaya berarti enggak enggak pelit ilmu ya enggak oke silahkan jangan salah paham hanya pengeboran beda orang nanti dikiranya enggak profesional bukan ini pengeboran udah ada titiknya titiknya ditentukan oleh ini orang ini soong banget ya pak ya ibu jelajuan lanjut jul oke selanjutnya kemarin guys setelah udah dipur sekarang tinggal ini proses pengelasan ya penambahan material oke material apa bangunan material last case di bagian sini coba cepat ya aslinya seperti ini ini masih ada apa namanya ya belum rata lah diratain tambahan material bukan begitu pak Bawur bukan bukan ya Oke kita ikuti prosesnya aja ya intinya sebelum ini di timbel ini harus berat dulu kalau saya kayak gini ngelaksa nih liatin hai 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 gitu oh iii mantap sekali kayak argun ya iya hehehe oke dilanjut ya dilanjut ya tak skip dulu hai 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 selamat menikmati selesai selesai ya ya ini prosesnya bikin kertas, jangan dicontoh nanti pusing, ini jadi jelek banget gitu kerasnya tuh habis ini udah saya ratakan sedikit ini, saya buah sedikit terus saya kirim udah selesai oke nanti lanjut ngerapikinnya nanti saya sampai masang nanti saya sampai tes selesai judulnya tentang kertas space air 116 tagar sekarang lagi diratain dulu ya guys, tapi ini kan buah-buah bukan saya oke nanti kita skip ya oh guys lagi diratain tuh karena tukang bubutnya ganti happy lucky guys selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini dia guys balansaknya asetang tilas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jelas tuh kita lorokong kita ngantemnya dimarahi nanti sama subscriber Oh nggak jelas Om Aduh kali-kali suruh pesepada kesini ngapainya iya betul new thing gitu loh jangan cuma comment doang jadi ngerti ya prosesnya ambil kunci Inggris proses-proses kunci Inggris Uuuuh 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 bedanya apa dengan krekas ayam masih visial standar kamu tahu kan iya kamu ceritain aja ke mereka nih bedanya ya bedanya jadi modif goblok modif kembali hasilnya Oh ya hasilnya gini guys kalau yang masih standar itu bantengannya kurang terus ini seru kalau yang masih standar bantingannya kurang kalau yang lebih modif bantingannya luar biasa nih Oh berhenti berhenti gitu ya Oke terus apa lagi yang ingin disampaikan jadi apa bikin krekas itu tidak tidak asal titiknya dimana-dimana gitu ya jadi harus tahu motornya karakternya kayak apa pengennya kayak apa iya betul 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 kayak gitu guys Oh harus tahu portingannya kayak apa kayak apa eh bukan betulnya ya karakternya ya karakternya kayak apa terus kokinya kayak apa terus per koplinya kayak kekuatan kayak apa kekuatannya 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 Oh iya 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 saraknya apa mata rantai apa-apa ini mata rantai ya Oh iya iya betul Oke sekian dulu video tentang krekas kalian nonton kemarin semua prosesnya ya terus ya satu lagi sebelum saya tutup nanti saya akan bahas ini nih Hai balanser karena krekas bandingannya sama balanser kalau sama magnet saya enggak bahas lah ya ini adalah krekas bawaan punya mas her dari Aceh seperti itu jadi ya kan kalau kita bikin biasanya di sini enggak jelas ya karena ini kadangkan suka main bibirnya kalau jelas nih pasti munting-munting ini enggak ada momen untuk ya 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 terus ini berat tapi berat ininya doang ngerti orang balansernya kan yang terlebar ini malah tipis nah kita udah buat balanser yang baru beda yang tadi ya beda ya kita tebel Oke tapi yang mana gimana hai 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 tempatnya masih enteng ini ya karena padahal ini berat karena ini masih panjang belum belum dipotong tapi ini udah masuk tapi ini belum dipersihin pokoknya selesan tuh coba kita bersihin terus kita tempel terus kita puter tambah gimana coba Aduh janganlah kenal sih bayang bayang bayangnya kok nyambruk sikilnya Mars jadi guys guys jetik jadi jempol jempol jadi jentik eh eh saya skip dulu guys sementara krekas bekaslah selesannya belum dibersihkan kita bersihkan dulu oke balanser udah dipasang belum dipotong jadi ini masih goyang-goyang tapi bagaimana soh perasaanmu oke wewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewe Terima kasih guys Sudah nonton Channelnya Dioracing Semoga bermanfaat Dioracing sih channel apa? Channel lu orang menang Oke guys Selamat malam